Halo semua, selamat datang kembali di channel Uleg. Kali ini kita akan memulas tentang kuliner ekstrim khas Sumatera Utara yang terbuat dari rumput di usus sapi. Semuanya kami rangkum dalam Foodie. Taukah kamu, selain memiliki berbagai macam kuliner lezat, Indonesia juga kaya dengan kuliner ekstrim. Salah satunya adalah pagit-pagit yang berasal dari Tanah Karo, Sumatera Utara. Pagit-pagit merupakan menu masakan yang dibuat dari bahan dasar rumput yang diambil dari usus sapi. Meski terdengar aneh dan gak lazim, tau gak menu yang satu ini selalu menjadi favorit masyarakat Sumatera Utara lho. Dan hanya disajikan dalam momen-momen penting tertentu saja. Mengutip dari laman indonesia.co.id, banyak yang mengira pagit-pagit berasal dari kotoran sapi. Padahal, makanan ini terbuat dari rumput yang diambil dari usus sapi. Ketika seekor sapi memakan rumput, maka rumput yang baru di mamah itu akan disimpan di dalam usus besar. Nah, rumput itu pun kemudian di mamah kembali dan barulah rumput tersebut dicernah. Pada pembuatan pagit-pagit, rumput yang diambil adalah rumput yang pertama di mamah dan disimpan di usus besar. Jadi, bukan terbuat dari kotoran sapi ya, melainkan dari rumput yang belum dicernah. Mengambil rumput yang ada di usus sapi ini juga gak mudah lho dan gak bisa dilakukan dengan sembarangan. Ada teknik khusus yang biasa digunakan oleh masyarakat setempat. Mereka mengambil rumput yang terdapat pada usus besar sapi dengan menggunakan kain tipis. Kain itu kemudian diperas dan air perasan tersebut yang dijadikan bahan utama untuk membuat makanan pagit-pagit. Bukan hanya cara mengambilnya yang gak boleh sembarangan, tapi cara mengolah pagit-pagit pun terbilang sulit. Bahkan diperlukan keahlian khusus agar pagit-pagit gak terasa pahit. Dalam memasaknya, pertama kali air perasan dari rumput yang sudah diambil harus direbus selama 2-3 jam hingga menghasilkan kaldu yang diinginkan. Kaldu yang dihasilkan dari perebusan ini biasanya masih berbau amis. Jadi, untuk menghilangkan bau amisnya akan ditambahkan kulit pohon sikam dan susu segar. Setelahnya, kaldu dari rumput tersebut langsung dimasak dengan berbagai bumbu dan isian yang akan membuat pagit-pagit menjadi lebih lezat. Kuliner ini tidak bisa ditemukan setiap hari, melainkan hanya pada waktu tertentu saja. Hal ini karena proses pengolahan yang sulit dan membutuhkan waktu yang cukup lama. Makanan yang satu ini biasanya dihidangkan pada acara-acara tertentu seperti merdang-merdem atau sukuran panen raya atau pesta kerja tahunan, perayaan memasuki rumah baru dan memberangkatkan anak saat akan merantau. Kelihatannya, pagit-pagit ini memang tidak menarik untuk dicicipi. Tapi, setelah sampai di lidah, ada rasa khas yang membuat orang ingin lagi, lagi, dan lagi. Tak hanya itu, pagit-pagit juga berhasil mengobati penyakit mah, menambah nafsu makan, serta dapat melancarkan percernaan karena mengandung tanin yang cukup tinggi. Bagaimana? Tertarik nggak mencoba pagit-pagit? Nah, itulah sekilas tentang kuliner ekstrim khas Sumatra Utara yang terbuat dari rumput di usus sapi. Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel Uleg. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye-bye! Sub indo by broth3rmax